Petugas pembangunan kebakaran Jakarta Timur mengevakuasi seekor ular sanca dari kamar mandi salah satu rupa warga di kawasan Duren Sawit. Lantaran bersembunyi di saluran air, pemerintah petugas terpaksa menjebol ubin kamar mandi untuk mempermudah penangkapan ular tersebut. Video penangkapan itu pun menjadi viral di media sosial. Dengan sangat berhati-hati, petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Timur berupaya mengevakuasi ular sanca dari saluran air kamar mandi rumah warga di Jalan Bambu Kuning Raya, Pondok Bambu Duren Sawit, Jakarta Timur. Petugas terpaksa menjebol bagian ubin lantai agar dapat menangkap ular. Kurang dari 30 menit secara perlahan ular dapat ditarik dan dibawa keluar rumah. Evakuasi ular sepanjang 5 meter ini dilakukan setelah menerima laporan dari warga yang melihat adanya ular, sementara warga tidak berani untuk menangkapnya. Puasanya ular itu bersarang di saluran air di kamar mandi warga. Ular itu mendesis dan menampakkan sehingga warga menelpon damkar dan damkar dari sektor dan saluran air langsung meluncur ke lokasi dalam hitungan kurang lebih 5 sampai 10 menit sudah sampai di TKP. Warga dihimbau berhati-hati bila melihat ular atau hewan berbahaya lainnya di sekitar lingkungan rumah, segera laporkan ke petugas pemadam kebakaran setepat. Rencananya hewan melata ini pun akan diserahkan ke komunitas reptil untuk penanganan lebih lanjut. Dari Jakarta, Ryomanik Aindius melaporkan.